Di tempat saya, kalau kurban, kalau ada kurban pada hari raya kurban, itu dimasak 30 kilo daging. Untuk orang yang bekerja dan anak-anak, apakah itu boleh? Apakah itu ada sunnah rasulnya? Mohon dijawab, Ustaz. Ini dari pemirsa Surau TV. Kalau disetujui oleh yang punya daging, arti yang punya hewan kurban, kalau sudah disetujui, maka boleh. Kalau sudah disetujui. Yang punya daging itu peserta kurban atau panitia kurban? Yang punya siapa? Peserta. Maka harus ada rito dari peserta, dagingnya itu dimasak untuk dimakan bersama. Seharusnya dia rigo. Karena memang dia berkurban untuk dimakan bareng-bareng. Iya kan? Seharusnya dia sangat bahagia. Sangat bahagia, dagingnya itu diambil, lalu dimasak, dimakan oleh orang rame-rame. Karena itulah tujuan utama kurban itu. Kalau pesertanya rigo, maka tidak jadi masalah. Karena yang punya daging sudah mengizinkan panitia untuk melakukan itu. Tapi harap kepada seluruh panitia kurban, yang dia tidak berkurban, sehingga dia tidak punya daging, dia hanya panitia. Seluruh panitia kurban, kita ingatkan seluruh panitia kurban melalui media ini. Siapapun yang mendengarnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia bukanlah pemilik daging. Panitia adalah orang yang diamanahkan untuk mengurus daging milik peserta kurban. Pemilik dagingnya adalah yang peserta. Jangan jadi, jangan posisikan panitia adalah pemilik. Kemudian dia yang ngatur-ngatur. Yang punya daging ingin mengambil kaki, tidak boleh. Punya bapak yang ini-ini saja, ini kaki mau dibagi dikat. Tidak boleh seperti itu. Yang punya daging dia, berhak memilih daging mana yang mau diambil. Bisa dipahami tidak? Ya. Karena yang punya daging, yang peserta kurban. Bukan panitia. Panitia hanya pelaksana kurban itu. Sekarang sudah, di zaman kita sekarang sudah terjadi peralihan posisi yang sangat jauh gitu. Di sebahagian kaum muslimin. Walau sebahagiannya masih bertahan. Mempositifkan dirinya hanya sebagai panitia, bukan pemilik hewan kurban. Ketika yang punya hewan kurban bilang, saya minta kepalanya. Udah kurban, milih lagi. Loh, apa urusannya? Oh, daging punya dia. Berhak dia mengambil apa yang dia inginkan dari hewannya sendiri yang dia sembli. Maka jangan dihalang-halangi. Jadi jangan sampai justru terbalik. Orang yang peserta kurban seolah-olah orang yang meminta kepada panitia. Dan panitia berbuat semena-mena kepada daging kurban. Sehingga pemiliknya tidak bisa leluasa mengambil apa yang dia inginkan daripada hewan yang dia sembli. Tidak seperti itu. Panitia adalah panitia. Ditambah lagi, belum lama ini saya punya seorang sahabat yang berjualan sapi. Itu dia mengatakan, itu dari dia ya. Mengatakan bahwa panitiannya panitia ketika belanja hewan sapi ke pedagang sapi, berapa untuk panitia? Itu belia yang mengatakan. Saya tidak tahu. Karena saya tidak pernah menjadi peserta panitia korban. Ketika membeli, misalnya di harga 10 juta. Dibayarkan 10 juta. Memang dari uang yang titipan peserta kurban tadi dibayarkan. Namun jatah panitia berapa. Jadi ada korupsi hewan kurban juga rupanya. Dan itu tidak berhak panitia melakukan itu. Tidak berhak sama sekali. Karena hewan itu bukan punya dia. Uang itu bukan punya dia. Punya yang punya peserta. Jadi apa hak dia memakan harta peserta? Diamanahkan dia untuk mengelola uang ini untuk benar-benar dibelikan hewan kurban. Kemudian disembelikan dan dibagikan. Dan tidak ada hak dia untuk kemudian mengambil keuntungan. Ini bukan bisnis. Gitu. Allah Ta'ala alam. Ini juga hati-hati panitia kurban. Jangan sampai kita niatnya ingin menjadi panitia kurban mencari pahala yang kita dapat justru. Justru dosa. Wallahu'ala alam. Pengamalan hewan kurban di zaman Rasul. Yang punya hewan kurban nyemlih masing-masing. Jadi tidak ada panitia-panitia dulu. Panitia-panitia di masjid seperti yang ada sekarang. Tidak ada di zaman Rasul kita Muhammad. S.A.W. Kita yang punya hewan kurban, kita sendiri yang nyemlih. Kalau ada tujuh orang, ya tujuh orang gotong royong nyemlih. Nyemlih, kuliti. Kemudian yang punya silahkan ambil. Yang mau yang mana? Ada yang mau hatinya, ada yang mau bagian pahanya, ada yang mau kepalanya, silahkan ambil. Kemudian daging itu dibagi-bagikan. Boleh. Maka dia sangat diajurkan kepada yang punya hewan kurban, ikut di panitia hewan kurban itu. Langsung di hewan yang dia, dia kurbankan. Di zaman Rasul, sendiri-sendiri. Jadi kalau mau menyemlih, menyemlih sendiri. Ambil, bersihkan. Ambil untuk yang di rumah kita. Sisanya dibagi-bagi kepada tetangga. Sehingga tidak ada panitia-panitia. Sehingga kecurangan pun nihil. Tidak ada orang yang mencurangi dirinya sendiri. Tidak akan ada orang yang mencurangi dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Sekali lagi, kalau saya nanya sepakat yang punya daging, dimasak 30 kilo untuk dimakan sama-sama. Setelah disemlih, diambil, dimasak, dimakan di masjid. Ya, tidak ada masalah. Bahkan harusnya dia senang. Karena tujuannya berkorban adalah untuk dagingnya dimakan oleh kaum muslimi. Wallahualam.